Kisah cinta seorang anggota TNI rela menyamar menjadi tukang Batagor demi mendekati Santriwati di pondok pesantren belakangan viral di sosial media. Bagaimana tidak perjuangan sang prajurit demi mendapatkan hati sang pujaan hati kini berbuah manis, keduanya akhirnya menikah. Kisah ini dialami oleh ukti pondok pesantren cantik bernama Widya Taki. Melalui akun TikTok pribadinya, Ed Widya Taki, ia membagikan kisahnya dengan sang suami sebelum menikah. Alih-alih mengaku sebagai anggota TNI untuk menggait wanita, sang suami malah berpura-pura menjadi tukang Batagor. Sang prajurit mengaku ia tengah merantau di Bandung dan bekerja serabutan demi menyambung hidup. Kedekatan mereka bermula saat sang suami mengajaknya berkenalan sebagai sesama alumni penuh pesantren di lokasi yang sama di daerah Lombok. Drama pun dimulai, keduanya lantas mulai menyambung selaturahmi secara intens. Komunikasi mereka terus berlanjut dan sang pria mengaku jika dirinya bekerja sebagai penjual Batagor hingga serabutan demi menyambung hidup di perantauan. Namun, seiring berjalannya waktu, wanita tersebut merasa curiga. Pasalnya, pria tersebut tertangkap basah saat sedang gotong royong dengan para tentara hingga menggunakan seragam loreng. Hal inilah yang membuat Widya Taki semakin penasaran. Komunikasi mereka terus berlanjut meski keduanya berada di lokasi berbeda dan jauh di perantauan. Empat tahun kemudian, pria tersebut kembali ke Lombok. Ia menyempatkan diri mendatangi sang pujaan hati dan keluarganya. Dari situlah, sang pria akhirnya mengungkapkan profesi aslinya yang merupakan prajurit TNI. Tak butuh waktu lama, sang prajurit mengutarakan niatnya untuk melamar Widya Taki. Keduanya kemudian bertunangan secara sederhana. Setelah beberapa waktu menjalani pertunangan, mereka pun memutuskan untuk mengikat janji suci pernikahan. Meskipun sang pria merupakan anggota TNI berpangkat prajurit satu, namun mereka memilih menikah tanpa menggunakan prosesi sang kurpora. Sekedar informasi, prosesi sang kurpora adalah acara penghantaran prajurit TNI Angkatan Darat bagi Tamtama dan Bintara yang melaksanakan prosesi pernikahan. Namun oleh karena kesederhanaan kedua pasangan ini, mereka memilih menikah tanpa melakukan prosesi tersebut. Netizen pun turut bersuka cita dengan kisah cinta antara prajurit TNI dan ukti pondok pesantren ini. Ramai yang mendoakan pasangan tersebut di kolom komentar agar langgang hingga maut memisahkan. Terima kasih telah menonton!